Heiho, Pop Gengs! Siapa nih yang doain minum susu dari kecil sampai sekarang? Selain enak, susu sapi juga menyehatkan karena mengandung lemak, protein, dan laktosa. Selain untuk diminum, susu sapi juga bisa diolah menjadi berbagai bahan produk seperti keju, susu kental manis, susu bubuk, mentega, yoghurt, atau es krim. Tapi ada yang tahu nggak sih gimana cara peternak mengurus sapi-sapinya hingga bisa dikonsumsi? Nah yuk, mari kita simak video cara peternakan sapi di luar negeri berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Pemberian Makan Tahu nggak sih kalau sapi yang susunya selama ini diminum berasal dari sapi yang berbeda dengan sapi yang selama ini kita makan dagingnya? Namanya itu adalah sapi susu atau sapi perah yang memang secara khusus dikembang biarkan karena memiliki kemampuan menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Beda sama sapi pedaging. Sapi perah bisa menghasilkan susu sepanjang hidupnya. Ya, sekitar 6.800 sampai 17.000 kg per masa laktasi. Bergantung pada rasnya. Nah, agar bisa menghasilkan banyak susu, sapi perah harus diberi makan secara rutin biar tetap sehat. Makanannya pun harus mengandung lemak dan protein yang tinggi. Kalau di luar negeri, sapi umum biasanya diberi rerumputan, cerami, biji kapas, bunga matahari, dan kedelai. Di Indonesia sih bisa pakai daun jagung, daun kedelai, rumput gajah, dan daun singkong yang ternyata proteinnya nggak kalah tingginya. Penggemar sayur daun singkong pasti bangga banget kan? Pembersihan Kandang Selain makanan yang bergisi, peternak di luar negeri juga rutin membersihkan kandang sapinya. Agar sapi-sapi ini terbebas dari bakteri jahat yang bisa membuat sapi sakit. Kalau sakit kan bisa mempengaruhi tubuhnya. Dan tentu berpengaruh juga sama produksi susunya itu. Memandikan Sapi Nah, bukan cuma manusia aja yang harus mandi biar segar dan sehat. Sapi juga. Makanya nggak heran ya, kalau di kampung-kampung kamu bisa menemukan peternak sapi mandi bareng sama sapinya di sungai. Kalau peternak di luar negeri sih mau mandikan sapinya seperti ini nih. Hmm, biar hemat waktu kali ya. Soalnya sapinya bukan cuma seekor. Bayangin deh, kalau dimandikan satu-satu pakai tangan, Terus sapinya ada seratus ekor. Hmm, gimana nggak pegel tuh? Mengawinkan Sapi Nah, tau nggak sih Pop Gengs kalau masa birahi sapi betina itu cuma sebentar. Sekitar 15-18 jam saja. Waktu birahi selanjutnya akan datang setelah 21 hari lagi. Beda sama sapi jantan, yang hanya dalam hitungan 2-3 hari, eh udah birahi lagi. Nah, ada dua cara untuk mengawinkan sapi. Pertama, kawin alami dengan cara mempertemukan dalam satu kandang sapi jantan dan betina yang sedang birahi. Namun, potensi terjadinya, ya butuh proses lama juga. Makanya, sekarang, berkat kecanggihan teknologi, ada cara baru, yaitu kawin suntik. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan sperma sapi jantan menggunakan peralatan tertentu ke dalam vagina sapi betina. Cara ini lebih praktis, makanya peternak skala industri lebih banyak memilih cara ini. Duh, kasian sapi jantannya dong kalau begini terus sih. Memberi Susu Anak Sapi Setiap sapi melahirkan, industri peternakan langsung memisahkan ibu dan anaknya. Agar mereka bisa fokus memerah susu induk sapi, lalu ditempatkan terpisah. Para anak sapi ini dibesarkan dan diberi susu tidak langsung. Seperti cara ini. Duh, kok aku jadi sedih ya liatnya. Kasian kan mereka masih kecil udah dipisahkan? Hanya demi kebutuhan susu untuk manusia. Secara rutin, para peternak industri di luar negeri juga memeriksa sapi agar bisa memberi penanganan cepat kalau tiba-tiba ada sapi yang sakit. Sekaligus mengecek mana sapi yang sudah siap perah. Aku kok malah bayangin pas bagian ini pekerjanya harus cium aroma gak sedap ya? Mana dianggap pakai masker pula? Atau udah terbiasa kali ya cium aromanya? Memerah Sapi Jika sapi perah sudah dianggap siap, waktunya penyedotan susu. Nah, udah ada alat khusus dan canggih nih buat melakukannya. Jadi, nggak pakai tangan langsung satu persatu yang, duh, pasti butuh waktu berhari-hari kan untuk menyelesaikannya. Nah, setelah susu sapi diperah, kemudian dibawa ke tempat penampungan agar tetap steril dan aman dikonsumsi sama manusia. Nah, gimana Bob Gengs? Setanggapan kamu setelah melihat betapa sapi itu berjasa banget buat kita anak manusia. Nggak nyangka ya prosesnya seperti itu. Nah, kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton and bye! Bye!